Saudara pangkalan PSDKP Lampulo memusnahkan barang bukti ikan dari dua kapal ilegal berbendera Malaysia yang ditangkap saat mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau ZEEI pekan lalu. Ikan ini dimusnahkan dengan cara ditanam karena mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Sebanyak 350 kg berbagai jenis ikan hasil curian di perairan laut Indonesia Selat Malaka dimusnahkan dengan cara ditanam di kawasan dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera atau PPS Lampulo, Banda Aceh. Pemusnahan barang bukti ikan ini dilakukan karena mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan jika ikan barang bukti dari dua kapal asing Malaysia ini beredar di pasaran. Sementara dua kapal asing berbendera Malaysia yang terbukti melakukan pencurian ikan di Selat Malaka masih dalam proses penyelidikan oleh penyidik PSDKP Lampulo. Sehingga eksekusi terhadap dua kapal ilegal ini sesuai dengan vonis hakim di pengadilan baik dimusnahkan atau disita negara untuk dilelang. Semua ikan hari ini, cumi-cumi sudah mengandung bahan kimia yang berbahaya yaitu jenis klorin dan stabilizer agent untuk mengenyalkan daging ikan. Jadi makanya hari ini kita musnahkan tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat. Tujuh anak buah kapal warga negara Thailand masih dijadikan sebagai saksi untuk proses hukum. Sementara dua orang nahkoda kapal terancam hukuman enam tahun penjara dan denda enam miliar rupiah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.